Intro Warga Majalengka dihebohkan dengan ditemukannya tabloid Indonesia Barokah yang berisikan muatan politik yang banyak beredar di lingkungan pendidikan dan pondok pesantren bahkan di lingkungan DKM atau pengurus masjid Oleh karena itu, untuk menghindari adanya konflik politik pihak bawah seluruh menyelusuri dan langsung mengamankan tabloid Indonesia Barokah agar tidak beredar lebih luas lagi di kalangan masyarakat Peredaran tabloid Indonesia Barokah yang sudah banyak beredar di lingkungan tempat ibadah seperti masjid dan di lingkungan dunia pendidikan seperti sekolah dan pondok pesantren di Majalengka sudah membuat resah masyarakat Bahkan satu diantaranya ada di lingkungan pendidikan SMK Kesehatan Bakti Kencana yang berada di kecamatan Jatiwangi Pihak sekolah sendiri ternyata tidak mengetahuinya bahwa paketan yang dikirimkan melalui pos tersebut berisikan tabloid Indonesia Barokah yang berisikan tentang muatan politik Akibat kejadian ini, pihak sekolah melaporkannya ke Panitia Pengawasan Kecamatan atau Panwas Cam Jatiwangi Pihak sekolah tidak menghendaki adanya peredaran tabloid Indonesia Barokah yang berisi muatan politik di lingkungan sekolah mereka Ketua Bawaslu Majalengka Agus Risabana mengatakan dari pihak Bawaslu sendiri sudah melakukan pendataan ke sejumlah kecamatan dan telah mendapati sedikitnya 26 eksemplar tabloid Indonesia Barokah yang sudah beredar luas dan terdata beredar di 12 kecamatan di Majalengka Kita tidak menampikan bahwa di wilayah Kabupaten Majalengka ada penyebaran tabloid Indonesia Barokah Hanya sampai saat ini Bawaslu Kabupaten Majalengka belum mengambil langkah tegas baru sebatas menginventarisir sebarannya, jumlahnya dan lokasi penyebarannya baru itu Kita masih menunggu arahan dari Bawaslu Provinsi atas sikap selanjutnya berkaitan dengan tabloid itu Ada berapa kecamatan? Yang kita inventarisir sampai hari ini itu ada di 9 kecamatan dengan jumlah eksemplar itu ada 27 Itu disebarkan di mana? Sementara yang kita himpun informasi dari Panwas kecamatan itu tersebar di Pondok Pesantren dan Mesin-Mesin Besolak Dari tabloid tersebut apakah ada black campaign atau bagaimana? Kita belum bisa menyatakan ada unsur black campaign atau negatif campaign Itu perlu pengkajian perlu pendalaman kaitan dengan konten itu Dari Majalengka Jawa Barat Eduard Ruspendi Triberata TV Salam Triberata Jangan lupa like, share, subscribe, dan 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 Terima kasih.